Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman perkenalkan nama saya Dina Yanda Matusia kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penggunaan PISAP yang tidak di python ini kita akan mencoba untuk membuka file SAP file SAP yang akan kita buka ini dari praktek yang sebelumnya yaitu PISAP pertama-tama teman-teman pastikan dulu PISAP nya sudah terinstall setelah itu kita ke test editor nya nah disini teman-teman langsung membuat file.py kalau saya disini membuatnya di folder yang sama dengan tunggas python PISAP writer yang dipraktekin sebelumnya pertama-tama yang kita lakukan ialah mengimportkan shuffle nya setelah itu kita membuat variable SAP ini bebas yang isinya ialah dari variable dari file shapefile kita mengambil crossfiber kemudian di dalamnya kita isikan part dari file shapefile yang akan kita buka ini contohnya tidak usah memakai bentuknya kita save setelah itu kita coba jalankan nah hasilnya seperti ini teman-teman cara lainnya yaitu kita bisa menuliskan file extension.shp nya kita jalankan kita jalankan coba nah hasilnya juga sama ya teman-teman sekarang kita coba mengganti menjadi .db cuma tidak save lalu dijalankan nah hasilnya juga sama teman-teman seperti ini kemudian kita mencoba cara lainnya untuk melakukan date yaitu dengan cara context manager ini coba kita jadikan comment dulu nah ini pertama-tama kita buat wait kemudian dari label dashboard kita kita parameter masukkan parameter yaitu dengan part dari variable shp nya kemudian kita aliaskan dengan namanya apa aja disini saya memakai shp kemudian kita print variable shp itu tadi coba kita jalankan seperti ini hasilnya sama nah cara lainnya juga ada lagi yaitu dengan membuat variable dari .shp nya kemudian variable .db untuk membuka file.dbf nya kemudian kita bikin satu variable lain untuk membuka keduanya seperti ini ini kita mengopen file.dbf file.dbf ini kita mengopen file.dbf nya kemudian variable r ini kita untuk mengopen keduanya yaitu shp nya kita ambil dari variable .dbf setelah itu kita print ini tidak terlalu seperti ini biasanya kita guna saja kita share coba kita jalankan nah hasilnya sama juga teman-teman setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan salah satunya saja karena ketiganya kan hasilnya sama saja nah kita mengambil salah satunya saja disini kali ini saya akan menggunakan yang pertama kita save nah kita akan mencoba untuk membuka isi directory nya yaitu dengan cara kita print kita tuliskan ulir masukkan variable nya yaitu sf kita save kemudian kita jalankan nah ini adalah directory yang menjadi variable ini berarti dari file dbf yang kita buka atau file sf yang kita buka nah sudah kita coba untuk melihat dbox dbox itu adalah blending box yang berarti batas-batas setiap titik yang kita buat kita coba tuliskan yaitu dengan dengan cara sf.dbox save menjalankan nah jenis seperti ini jadi batas-batasnya ada di titik satu satu dua dan dua setelah itu kita mencoba untuk melihat request nya yaitu dengan cara sf.requards seperti ini kita save kemudian kita jalankan nah ini ada isi records dari file shape file yang ada di salah satu nah ini ya teman-teman setelah itu kita mencoba untuk melihat builds nya yaitu dengan cara sf.beards seperti itu kita save kemudian kita jalankan nah untuk dilation foot ini dia itu default nah untuk nama field yang lainnya yang kita buat ini adalah kolom satu dengan field type nya c dan lang lima puluh dan juga kolom dua dengan field type dan lang yang sama setelah itu kita coba untuk melihat shape type dari shape file yang kita buka ini yaitu dengan cara sf.shape type ini nah shape type yang ada di soal 1.slp ini adalah 1 apa sih shape type 1 itu namanya apa ini kita kalau bisa lupa bisa menggunakan line ini dia akan mendeskripsikan line dari shape type yang ada di situ ini jadi shape type nya ini yang ada di salah satu .slp ada coin setelah itu kita coba untuk bikin variable yaitu seperti ini kemudian kemudian kita coba untuk mencetak isi dari variante ini isi dari directory yang ada di variante ini setelah itu kita mencoba untuk melihat isi dari directory yang ada di variante ini kita coba untuk melihat ini oke ini kita coba untuk melihat kemudian kita jalankan ada error berarti ini kita harus menggunakan array misalnya arraynya kita gunakan 0 kita save kita jalankan nah short third dari arraynya ini adalah 1 kita harus pakai ini soalnya dia harus spesifik karena kita sudah menggunakan shapes ini karena yang ada di soal 1 itu kita memiliki 2 record yaitu 2 titik jadi kita cuma bisa menggunakan arraynya 0 dan 1 misalnya kita masukkan 1, kita save kita jalankan ini juga sama jadi misalnya 2 nanti dia akan auto-fringe nah seperti ini teman-teman ini misalnya kita gunakan 1 ya kemudian kita mencoba untuk melihat patchnya dengan cara seperti ini kita tuliskan patch kita save nah isinya masih kosong teman-teman begitu pula kalau kita masukkan isinya ada hitung kosong karena pars ini dia sebenarnya parsial masuknya kemudian kita coba untuk mengandalkan points dengan cara kita masukkan ini mengandalkan points ini adalah record pertamanya ini teman-teman record pertamanya 1 nah cuma kita ambil record yang 1 kita save nah ini record yang ke satunya berarti ini adalah record ke 0 ini di record ke 1 seperti itu kalau misalnya kita membuka ke yang lain yang ditanya pelingguan misalnya di sekolah nomor 6 misalnya di soal nomor 9 misalnya kita memakai soal nomor 9 ini kan ada 2 polingguan cuma ini kita plus dulu ini kita ganti soal 9 soal 9 nah maka ini nanti dia isinya seperti ini ini adalah isi record yang pertama ini ketik-ketiknya sana teman-teman satu kemudian tinggal lima kemudian seterusnya begitu pula kalau kita masukkannya dengan satu maka diambil record yang ke satu seperti itu nah untuk penulisan poinnya ini dia itu ini dia itu merupakan multidimensional array itu array bersarang atau array dalam array jadi nanti untuk penulisannya seperti ini misalnya kita pengen ngambil yang pertama ini kan ini kan ini berarti kan arah yang 0 1 2 3 4 misalnya kita pengen ngambil array yang ke 0 kita ambil ini 0 dan kita tuliskan lagi misalnya kita pengen ngambil nilai 3 nya dan berarti ini yang 1 seperti itu teman-teman untuk penulisannya kemudian kita akan mencoba untuk sekarang kita akan mencoba untuk mengambil data mode array tapi kita coba ngambil dari records nya ya ini kita bikin variable untuk mengambil records nya aja ininya kita ganti berarti asf.records seperti ini sebagian print ini sudah kita jalankan dulu aja nah ini si record nya nyat 1 cerot 2 seperti itu kemudian kita mencoba untuk mengambil ini yang net berarti ini array ke 0 kita ambil ke 0 juga kita save kemudian nilai kan nah ini teman-teman jadi yang keambil akan nyat karena dia ini ada array ke 0 ini array ke 1 kemudian ini yang juga urutan ke 0 ini yang urutan ke 1 seperti itu misal kita pengen ngambil yang 2 berarti penulisannya beda lagi print ini array ke 1 kemudian ini juga ke 1 karena 0 1 seperti itu 0 1 kita save kemudian kita jalankan ini ya teman-teman 2 kemudian kita akan mencoba untuk mengimplementasikan dari penjelasan sebelumnya ke soal-soal yang diberikan ini adalah kode program dari soal-soal yang diberikan oleh Bapak Roli coba kita jalankan satu persatu nah ini ini SMA ada two shapes group words kemudian soal kedua ini shape tabnya satu yang ada di soal 2.srp ini dot bounding boxnya yang ada di soal 3.srp 1 1 2 2 dan ini line atau panjang dari variable A yang ada di soal 4.srp ini ada di soal 4.srp ini ada di soal 2.srp ini ada di soal 4.srp ini ada di soal 4.srp nah ini shape type dari ini variable annul area ke annul karena di soal 6 kita membuatnya tipenya poliwun ini soal nomor 7 parsium masih 0 ya karena tidak ada parsialnya ini soal ini isi points dari record ke annul isi points dari record ke annul yang ada di variable annul seperti ini kemudian ini isi kolom-kolom yang ada di soal 10 dari SHP default kolom 1, kolom 2 kemudian ini isi record dari soal 10.SHP ada 1 tinggi winky, 2 dipsi, dan 3 lalu kemudian ini isi record dari variable data ini dari variable isi data yang ke annul ini 1 tinggi winky nah dari record yang ke annul ini kita hendak mengambil area ke annul juga yaitu dengan clean isi data dari area ke annul kita ambil area ke annul juga berarti kita ambil nilai satunya seperti ini jadi cukup sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh